Tanggapan bijak Rafi Ahmad terkait sindiran Atta Halilintar ke Fuji Utami alias Fuji yang lagi heboh di sosmed. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet Geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambe Turah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambe Turah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu selebgram Fujianti Utami alias Fuji bersama kakaknya, Fadli Faisal menyambangi Polres Metro Jakarta Barat pada hari ini, selasa, 6 Agustus 2024. Kakak beradik tersebut datang untuk dimintai keterangan seputar tersangka Batara, eks-menir Fuji yang menggelapkan dana milik sang selebgram sebesar Rp1, 3 miliar. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik meminta keterangan Fadli Faisal soal hubungannya dengan Batara. Sebagaimana diketahui, Fadli dan Batara saling kenal? Ditanya oleh penyidik, soal aku kenal Batara atau enggak, terus transfer, terus nominal berapa, cuma konfirmasi aja. Terus soal kedekatan Fuji sama Batara awalnya bagaimana, kata Fadli Faisal kepada wartawan usai pemeriksaan. Soal total kerugian yang dialami Fuji masih sama jumlahnya, yaitu Rp1, 3 miliar. Uang tersebut diduga.